Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna keempat dalam agenda penyampaian laporan panitia khusus DPRD. Pengambilan keputusan DPRD penandatanganan berita acara dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terhadap pembahasan Raperda tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rapat paripurna keempat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanja Barat Ahmad Jafar didampingi Ketua DPRD Tanja Bar Haji Abdullah. Wakil Ketua Haji Mung Syafril, Simamora, dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Jafar menyampaikan paripurna keempat dalam agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta persetujuan rancangan peraturan daerah di luar Por Pemperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJP di tahun 2025-2045. Selain itu juga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Tanjung Jabung Barat terhadap rapor datang tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rapat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sesuai dengan rapat kerja panitia khusus bersama tim asistensi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna keempat dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ja'far juga mengatakan ini berdasarkan surat bupati Tanjung Jabung Barat perihal penyampaian usulan ranperda di luar propemperda dan laporan hasil rapat BAPEM Perda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Yang berbunyi bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur Mutatis Mutandis untuk Kabupaten Kota dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan. Untuk itu rapat dengan resmi saya buka. Sementara itu Bupati Tanjabarat Anwarsada dalam sambutannya juga mengatakan dengan disahkannya ran perda menjadi perda ini menunjukkan keberlanjutan yang lebih baik untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia berharap rancangan RTRW pada tahap selanjutnya dan akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jambi sebelum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. RTRW akan menjadi landasan Pemkap Tanjabar dalam melaksanakan aktivitas pembangunan di Tanjabar terutama dalam penataan ruang. Pansus RTRW, NPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian lanjutkan dengan persetujuan penetapan keputusan NPRD terhadap rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah yang rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertahun 2024-2044 dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah berarti pada hari ini kita telah mencatat satu peristiwa penting dalam mengembang amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Insya Allah peraturan daerah tersebut akan segera diundangkan dan diperlakukan. Anwar Saga juga berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menyukseskan penyusunan RAN Perda, RTRW Kabupaten Tanjabar dan peraturan daerah di luar RAN Perda dan juga apresiasi ke DPRD Tanjabar yang telah bekerja keras selama ini semoga kerjasama ini bisa terus terjalin dan mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Tanjabarat. Kontributor BTVR Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.